Pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Sihab dan menantunya Hanif Alatas serta Direktur Rumah Sakit Umi Bogor Andi Tatat ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Ketiganya dikenakan pasal tentang wabah penyakit, pasal 14 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit. Untuk menersangkakan ketiganya, Andi memastikan penyidik sudah memiliki minimal 2 alat bukti. Selanjutnya, penyidik menyerencanakan pemeriksaan terhadap ketiganya sebagai tersangka. Sebelumnya, manajemen rumah sakit Umi dilaporkan oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor karena ada nilai menghalangi upaya Satgas dalam melakukan swab test terhadap Rizik Sihab yang dirawat di rumah sakit tersebut. Polisi lalu meningkatkan status kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan karena ditemukan adanya dugaan tindak pidana.